Halo selamat datang di channel youtube tambah Sekali ini saya mau sharing ke teman-teman Semua solusi atau cara Refund voucher Yang gagal terbit di Traveloka Bisa e-voucher atau Etiket pesawat yang gagal terbit di Traveloka Ini saya pengalaman pribadi Insya Allah valid jadi teman-teman Wajib tonton videonya sampai akhir Ini bisa teman-teman lihat ya Ini adalah e-voucher hotel Gagal terbit karena kesalahan Traveloka Sebelumnya kita sudah full bayar lunas Tapi vouchernya Nggak terbit-terbit Ini karena kesalahan sistem di Traveloka Ini bisa lihat ya Tampilannya seperti ini Kita nanti bisa klik lihat solusi Tapi kenyataannya di saya Munculnya hanya seperti ini Solusinya tuh nggak ada Dari Traveloka Jadi halamannya muncul Ketika kita klik lihat solusi Balik lagi ke halaman ini Balik lagi ke halaman ini Saya coba refresh handphone nya Saya coba restart handphone nya Coba clear cache juga Tetap nggak bisa Berarti yang salah bukan kita Tapi Traveloka ya teman-teman Nah mungkin teman-teman Mengalami hal yang sama Solusinya seperti apa Nah saya mau Sharing dulu nih produk yang lagi viral banget Ini Cajun Darila Bubu Ini bisa dilihat ya Ini lucu banget Gemes banget teman-teman Wajib banget punya Ini banyak varian warnanya Ada green grape Ada sea salt Ada Ini bisa random juga Kalau ada sesame bean Ada soy milk Ada cheese nut Cuma lagi out of stock Ini harganya 100 ribuan aja Teman-teman Kalau misalnya tertarik Bisa langsung klik di keranjang kiri di bawah ya Oke Nah lanjut ke solusinya Untuk refund itu Teman-teman bisa langsung Telepon aja ke Traveloka Teman-teman Telepon ke Traveloka Ini ada dua nomernya Bisa dicatat ya Di 021-2910-3300 Lalu 0804-150-0308 Untuk saya itu menghubungi yang ke nomor pertama ya Saya coba telepon pertama Dan nanti dari CS Traveloka akan mengarahkan Atau kasih laporan ke tim teknis Dan nanti tim teknis yang bakal telepon kita Itu kurang lebih katanya saat 30 sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam Cuma kenyataannya kalau saya itu Tim teknisnya belum lepon sekitar 2 jam ya 2 jam dari kita laporan Nah nanti dari tim teknis itu Bakal ngasih ke kita Dua opsi Ini kalau saya Opsinya yang ditawarkan oleh Traveloka Jadi via email ya teman-teman Nah ini Traveloka menawarkan dua solusi Yang pertama adalah pesan uang mandiri Jadi kalau kita minta refund itu Biasanya bakal ditahan dulu sih sama Traveloka Jadi gak langsung disetujui refund gitu Cuma kita disuruh pesan uang mandiri Di tanggal yang sama Terus udah kayak gitu jumlah orang yang sama Dengan nama pemesan yang sama Cuma kita disini dikasih kompensasi Kalau saya itu dikasih kompensasi Ini 180 ribu karena sebelumnya saya itu pesan hotelnya 600 ribuan ya Ini saya dapat kompensasi 180 ribu Kita bisa pesan hotel dengan budget maksimal Penambahan 180 ribu dari si Traveloka Nah yang kedua adalah ya refund Refund ini bisa 100% teman-teman ya 100% Cuma refund ini lama waktunya teman-teman Bisa di note ya 2 sampai 5 hari kerja Jadi teman-teman kalau misalnya sudah fix Sudah mantap mau refund Gara-gara si e-voucher atau e-ticket yang gagal terbit Teman-teman nanti pilih opsi B Ya opsi B yang refund Nanti dari pihak Traveloka Traveloka akan meminta data bank kita Data nomor rekening bank Terus sudah kayak gitu Nanti setelah itu tinggal tunggu aja sih Dananya cair Cuma sepengalaman saya Traveloka itu lama banget refundnya teman-teman Nih kalau misalnya ada yang cocok sih Mendingan kita pesan ulang ya Kalau pesan ulang itu kita tinggal Nanti tunjukkan kode bookingnya Seperti ini contohnya ya Ini saya pilihnya yang pesan ulang Kita kasih kode bookingnya jangan sampai Tapi jangan dibayar Ini biar si Traveloka yang bayar Nanti kalau misalnya udah kayak gitu Terbit voucher hotel yang baru Kalau disini seperti itu ya Ini bisa berlaku juga buat pesawat Jadi teman-teman bisa pilih aja opsinya yang mana Kalau refund ya tinggal tunggu 2 sampai 5 hari kerja Oke itu aja infonya Semoga bermanfaat Kalau teman-teman semua suka dan feel Jangan lupa klik like, subscribe, takut ini Dan kalau udah pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya